oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat tenang selamat siang sahabat kandang rukun mulia oke teman-teman ini kita berada di kandangnya mas Andri tepatnya di Gemah Pacitan ya kecamatan Gemah, Kabupaten Pacitan nah ini beliau pelihara domba jenisnya jenis ada lokal, ada silangan dorper juga dan juga ada jawarandu nah ini untuk pakaiannya hijauan sama konsentrat dan ada juga keleji juga selamat pagi selamat pagi ini kasih pakaian apa pak? hijauan? tiap hari pakaiannya sukatnya ini pak? iya seduhnya? jantan pakaian keringnya betulnya? katus kangkung keringnya betulnya padahal ini ngalik kabingnya pak ini puas jantan pak? jantan jantan pak ini pak? sistem ya pak? ini rencana di dalai ini oh di asal di dalai ini? iya jadi beli ini yang kuru-kuru ngotong itu terus di lemok ini? lemok ini menu ini pak? menu ini mau mau ini pak? menu pakaian? menu pakaian pagi sentrat pagi sentrat terus kalau siang dikasih minum sekitar jam oh jam di kompor terus semputnya ini dikasih sore oke sampai malam oke seperti ini lho ya karena disini banyak banget pak giraban pak hijauan pak g ya lumayan lah sekelilingnya hijauan semuanya lho ini lho ini kita totalnya ada berapa ekor pak disini pak? kalau yang di luar ini 12 12 sekor yang di dalam sana? di dalam 86 86 sekitar 100 sekoran pak g ya? 100 sekoran ini ada jawarandu-jawarandu pak g ya? ini pak g ya? jawarandu harga belinya di kisaran harga berapa pak ini pak? yang ini ya sekitar 3 ribu 3 ribu kurang setengah oke nah ini rencana dipanen lebaran haji apa gimana ya pak? iya iya lebaran haji pak g ya? lebaran haji seperti ini untuk jantan semuanya ini pak g ya? iya jantan semuanya pak g ya? ada yang fresh seperti ini hijauan fresh ini bisa dicoperin pak? dicopernya sudah oh pak g ya? kalau yang suket-suket biasa ngerti ini bisa dicoper pak g ya? yang dicoper cuma pak cong ya? pak cong oh ya kita lihat di kandangnya sini dulu ini ada rumput yang mau dikasihkan sore hari pak g ini sore hari sore hari dicoper dulu jadinya seperti ini kita mau lihat domba-dombanya ini peranakannya sudah banyak banget ini tiap long ini ada peranakannya pak g ya? peranakannya peranakannya jantannya pejantannya berapa ekor pak? dua ekor cuma dua ekor? dorper sama dorper aja? iya pejantannya dorper dorper F1 yang mana ini? oh ini pejantannya texel oke mantep ini juga menunya sama pak? pagi dicombor terus siangnya oh siang makan biasa pak? sore dicombor lagi gak pak? iya kasih sentrat sentrat juga sentrat kering malamnya rumput malamnya rumput oke nah ini juraganya nih juraganya ini dengan mas Hendri ini selamat pagi mas Hendri pagi mas ini totalnya ada berapa ekor mas Hendri? 80 berapa gitu mas lupa mas kambingnya sendiri lupa saking banyaknya ini jadi lupa ini lor ya nah ini menyediakan apa aja mas di kandang sini mas? produknya ini? produknya apa? kambing poelan apa? kambing poelan ada terus peranakan peranakan juga ada domba-dombanya juga dijual ada yang dijual mas? sementara ini paling nunggu berapa bulan lagi oh gitu mas yang sudah siap dijual mas kalau poelannya sudah siap ada yang siap ini mas? poelannya sekitar 20 berapa ekor gitu yang siap tapi bisa dibeli bisa saat ini juga mas? bisa nanti bisa langsung hubungi mas Hendri aja kita kasih nomornya boleh mas? boleh di deskripsi nanti bisa hubungi langsung untuk kambing-kambingnya ini ini sistemnya gimana mas? pengemukan mas? untuk yang kerjaan kali ini pengemukan ini kayaknya baru masuk mas? oke baru diisi mas? oke baru diisi kalau baru diisi seperti ini misal teman-teman pengen bisa dibeli mas? bisa bisa langsung dibeli mas? oh bisa bisa antar juga khususnya di area di area porogo mas? di area porogo seperti ini lho ada hampir 100 ekor nih 100 ekoran lah disini untuk anak kandangnya ada berapa orang mas? ada dua orang dua orang sama itu full disini semua jadi yang ngarit juga dua orang itu untuk pakannya yang paling spesial pake pakan apa ini mas? kalau disini teoritas tetap di rumput 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 nah hijauan mas ini untuk pengemukan juga hijauan mas ini kalau sore hijauan kalau sore hijauan comborannya ada? pagi pagi itu pake? pake sentrat sama gamblong tadi juga ada ketela juga ya mas? ada ada juga mas ya nah itu juga menjadi resep bagus itu untuk ketelanya untuk targetnya biasanya kalau gemuk itu berapa bulan mas? tiga bulan tiga bulan mas itu targetnya tiga bulan ini domba-dombanya kalau peranakannya ini belum ada yang jual sama sekali mas? belum mas sekitar dua tiga bulan lagi mas ya jenisnya ada apa aja mas? peranakan peranakan dorper peranakan dorper teksel sama ekor gemuk kalau harganya belum dihargai ini kisaran berapa belum ada? ya per kilo mungkin sekitar 70-an oh kiluan mas ya oh kiluan jadi per kilunya sekitar itu lho ya yang anakannya dorper yang peranakannya dorper kalau yang tekselnya? ya teksel ya 50 mungkin 50-an nanti bisa negu-neguan lah jadi belinya walaupun beli betina yang nanti mungkin dipelihara lagi juga di kilo mas ya oke kilo bisa jogrok juga jokrok juga bisa nah nanti bisa teman-teman minat bisa main kesini dulu dipilih nanti tiga bulan lagi diambil gitu tapi timbangannya ikut yang tiga bulan ke depan mas ya itu lho selamatnya di mana ini desanya mana mas? desa Gemaharjo desa Gemaharjo dusunnya Daken dusun Daken kecamatan Tegalombo pacitan nah itu langsung hubungi mas Henry juraganya disini juragan kambing oke nah itu teman-teman untuk reviewnya di kandang mas Henry nanti misal teman-teman mau tanya pengen beli bibitnya peranakan dari dorper-dorper ini bisa langsung hubungi mas Henry aja ya mas Henry oke terima kasih mas Henry sekian video vlog dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati